Intro Kayak ginilah laki-laki Harga dirinya bekerja Bekerja kan gak harus keluar rumah ya kan Di warung juga bisa Semua tengok warung awak nih Udah habis semua Mau belanja gak ada uangnya Kosong Uang gak ada Ngutang semua Catatan ngutang dari tempel sini pun gak ada yang mau bayar Gimana mau nikah kayak gini Minuman gak laku-laku Lah syukuri aja lo udah Belum ada yang beliarnya sepi Belum ada yang beliarnya sepi Nggak hidup lagi pun Semoga aja lo udah Semoga aja lo udah Semoga aja lo udah Kodam bang kodam Ini dimasuktu salam Masuktu salam Ini warung Oh iya iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah Mau beli apa nih Kan beli ini Kita lagi piral-piral ya bang Piral apa piral? Kodam-kodam Abang apa kodam bang? Apa kodam-kodam? Gak ada itu kodam-kodam Ini lagi piral sekarang ini Tengok ini ha Makanya punya apa itu di tengok Semua yang di piral itu harus kita ikutin Jadi gini bang Abang misalnya Mau nikah kapan Tanya sama dia Jadi dia boleh yang tau nikah Ini lagi piral nih Cecek-cek kodam Kodam apa bang? Singa Ya udah singa nanti Kodam itu apa? Hewan, peliharaan Gak singa-singa Maksudnya Kapan apa? Misalnya nikah Ini nasi apa-apa gimana Ini tanya kodam Gak boleh itu kayak gitu Siki-siki gak boleh orang lagi piral sekarang kok Nengok cecek kodamnya Coba ku ketik ya Billy Oh Billy Enggak-enggak Enggak Jangan-jangan Ini bagus ini Jangan lanjutin terus Jangan Ngapain tuh kayak gitu Ini untuk Kau akal itu sama Allah aja udah Iya Walaupun kita cuma jualan di warung nih Kok Allah bilang kita bisa nikah Kita nikah Bukan bisa nikah Kenapa pula ditanya-tanya sama dia Siapa rupanya dia Ini Canggih kali jaman sekarang Canggih Dia tau kapan Kapan kita apa Ini kodamnya apa Itu bukan Canggih itu namanya sesat Itu dalam perkara itu beda lagi lah Ini kan untuk media aja Media apa? Ini untuk media Untuk orang cecek sekarang Dukun ini Dukun Dukun itu jelas ada Apanya apa namanya itu? Ada Ya udah ke digital sekarang Gak ada Dukun Kita kan dulu ada pengalaman Ini lah kadang-kadang Ini lah kadang-kadang Ini lah Sikit-sikit sesat Sikit sesat Sikit sesat Sikit sesat Perkara-perkara itu Ini kan perkara dunia aja Ini perkara jin kok Jin apa jin? Kodamnya jin kodam kan? Mana ada jin kodam? Jin kodam itu artinya jin peliharaan Kodam itu artinya peliharaan Sudah sekali Ini ikut air sekali Gak mana mau ikut-ikut jin Nantum aja lah Ikut-ikut jin Bukan ini jin orang Ini semua di sini Jadi dia Ngapain? Nerawang Nerawang misalnya Nerawang apa? Nebak-nebak dia Kita cacik ya Misalnya apa dia minta itu? Kodam kera putih Kodam kera putih kata ya Nopri Bili kata ya Apa ini? Belum ada Dia tahu dia Dia tahu dia Lihat kita pun nggak Oh dia canggih sekarang ini Canggih-canggih Jadi Dari nama aja Dia udah tahu gitu Marniatul kata ya Si Kalau aku nopri Dia tahu dia Kodamnya ini Ular Jadi mungkin dia Kekuatannya kayak ular Gitu-gitu Singa Kekuatan mana ada Gitu dia Manusia Ini beda ini Nipu ini Itu jangan percaya Itu lah Anto Dukunnya kita nggak boleh percaya Apalagi kayak gini Cuma nama doang dari mana Dia tahu Manusia kayak apa dia Ini lah apa ya Orang belajar Tikan SMP Manusia normal Nggak tahu nggak isi hati orang Bu dia pun nggak tahu jinnya Istilahnya itu kayak Kita ada sesuatu Fasilitas istilahnya Fasilitas Agar kita tahu Kapan dia nikah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa padaman tuh? Apa ini Aku nanti Dia lagi pirang Jangan kurang-kurang udah belanja dulu Tengah ini Ruku 3-2 Habisin apa? Nantilah itu Sambil ngomong Sambil ngomong Mau apa? Tengah situ lagi Nggak ada lagi Cek aja dulu Cek kodam Jajen Jadi Jadi gini Sekarang kan lagi pirang ini Lagi pirang di tiktok lah Ada apa Cek kodam namanya Jadi Jadi Antum itu Jadi dia tahu dia Tahu apa Kodam antum itu apa Atau untuk kapan nikah misalnya Nggak tahu dia Makanya cepat tanya Maka aku suruh dia Jadi merepet-merepet dia Itu nukun 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 itu pake asap Ada bunga Ada botol-botolnya Gini-gini dukun tuh Gini-gini ya Pake mantra-mantra Itu dia Ini gambarnya gini juga Ini beda Ini semua gambar aja Gambar hero ya Tapi dia tahu dia Jadi itu boleh Udah tengok belum? Nah ini Tengok ya Udah ngapain itu Tengoknya Bilih apa? Oh jadi dia bisa tahu nih Bisa kita mau beruntungkah kita Ah tahu dia Misalnya Antum kepanikah Tahu dia Tahu dia Pani ada Pani ada Kertanya itu Ada apa lagi Siapa rupanya dia tahu-tahu gitu Tapi ini kan Ini dia Nggak Nggak mengikuti zaman Ini apa ya Sudah Dia yang udah ketinggalan zaman Kalau duluan itu bilang Itu nggak apa-apa Ini kita serba Sudah Sudah canggih Ini dulu casingnya Ya baru Baru main tiktok Baru main tiktok dia Makanya dia timbul Enggak Kita cek Nggak apa ya di cek Enggak Sekarang Bang Padil yakin nggak itu? Ya yakin kalilah Ya ini Bukan Ah bukan masalah itu Ini kalau udah yakin Ini udah Masalah laki dah ini Ini beda Ini kita kan Kita Karena semua orang Berkecimpung situ sekarang Kenapa? Yang mengikuti orang Ya namanya kita Menuruskan zaman Ya ini Mengikuti zaman itu Cuman ini Tengok-tengok juga Manusia masuk jurang Antum masuk jurang juga Ya enggak lah Ini kan serba canggih sekarang Maka kita tahu Kapan Antum punya anak Ini bukan canggih Ini namanya Tebak-tebaan Bohong Ini bohong Bahkan ini pernah Ada Satu postingan itu Yang bongkar Kalau orang yang cek kodam itu Dia ngasal aja itu Ada Ini kosong nih Ini Oh ini ada Buaya Buaya Sujun gini lah kan Ya dia kan pakai komputer Jadi kalau ada nama Langsung keluar dia Antum nggak boleh sujun gitu Ya dia udah canggih Misalnya udah tahu dia Itu lah canggih bisa diatur Itu beda Maksudnya sujun kalian ini Itu Dalam agama sujun gimana? Dilarang kan? Ya sujunnya dilarang Tapi itu kan terbukti Itu Udah perbuatan Ada buktinya nggak? Ada buktinya? Ada yang buat videonya Ya sujun ini Kita kan Sebelah canggih sekarang Sebelah digital Oke lah kalau nggak sujun Terus apa namanya ini? Ya cek kodam lah Iya biar apa? Hah? Jadi biar orang itu tahu Kedepannya itu gimana Masa depannya gimana Masa depannya Ini dia boleh nentukan siapa dia? Nah ini kan sama juga Kayak peristiwa zaman dulu Ada orang yang datang ke dukun Dukun ini Dia mau Dia mau tanya nih Gimana nih Masa depan saya 2 hari lagi Atau kapan saya nikah Gitu Dia mau nanya Kapan dia Dapat rezeki Kapan dia punya anak Nah itu kan dia semua Itu sebenarnya udah ditanggirkan oleh Allah Nah Bahkan sejak Sejak dalam kandungan Itu memang Empat itu udah ditutukan sama Apa? Udah ditulis di Apa empat itu? Itu Rezeki Maut Apa nanya? Maut Ya terus Apa namanya rezekinya Nah itu Ada empat Tapi nggak salah juga kan kita tanya sama Ya salah Ya udah gini aja Antum Jadi kalo antum nanya itu sama aja Antum nggak Apa namanya Menggantungkan Sesuatu nasib antum itu sama Kodam itu Bukan sama Allah Iya maksudnya kan kita pengen tau gitu Kodam kita itu apa Itunya Nggak hanya berniat-niat lain Ini nggak Agama itu tak Islam kita Nggak nggak bisa Ini dipaksa nggak minum ya Bu duit Iya kan nanti Ini kan lagi bincang-bincang dulu Ini minum biar antum ke rumah sakit nanti Nah ini gimana? Agama kita tidak Islam Cuma kita kan harus tau juga Nah tapi Harus tau apa? Ini kodam ini Kodam kita itu apa gitu Nggak Masalahnya itu Kita di agama itu dilarang untuk datang ke dukun Atau juga prama Berarti dokter dukun juga lah Dari mana dokter jadi dukun Antum dikasih obat Ini besok sembuh nih ya Nggak ada dokter bilang besok sembuh Iya ini coba minum obat ini Dokter bilang lekas sembuh Bukan besok pasti sembuh Ada juga bilang Lekas sembuh ya Bu ini tiga hari insya Allah sembuh Insya Allah Insya Allah Insya Allah Kalau enggak ya Bukan pasti sembuh Kalau enggak ya dia balik lagi ke dokter Iya maksudnya kan Sama persisnya Mana ikhtiarnya ini Ini kan nanti langsung nanya aja Ya udah Kalau enggak Enggak usah lah Dia pergi ke dokter Kalau gitu kalau dia sakit Ya kan dia ada ikhtiarnya Ada robot ini Ya udah aku ada ikhtiarku Kenapa Iktiarnya tanya ke kodam ini Misalnya jodohku kapan misalnya Nah kapan punya guna penyakapan sukses Nah kan boleh saja Itu kan perkara gue Mana bisa tahu Kalau dokternya bisa Ada dia ceknya Oh disini Itu secara ilmiah Beda dia ilmiah sama Orang yang ngayal itu beda Kalau ilmiah itu boleh Contohnya kayak cek Apa namanya BMK gitu Ada juga dokter misalnya Pak ini kalau kita tidak Lanjuti operasi Nah ini makan malti nih Ini dia tahu dia kapan malti Karena udah diperiksa Kalau ini penyakitnya Ini bisa dilihat Gitu Terbukti dia Secara seri gitu Jantungnya di tengok Jantungnya lebih cepat Tapi kan mati Hidup itu kan Makan nasi gak pernah makan sayur Nah gitu ya Ini aku menunggu sayur ya Cuman beda aja sayurnya Tapi ada juga misalnya Hidup atau mati itu kan Hal gobi juga Ya kan dia cuman bilang Kita udah berusaha Sebisa kita mungkin pak Ya udah Ya aku tahu ada berusaha juga ini Ya tetep yang menentukan kan Allah Ini dia pula yang tahu Dia pula yang menentukan Kapan nikah Kapan dapat rezeki Kapan ini Udah itu dukun Enggak kodam ini apa Gitu aja dulu Ya aku kan Kok sudah minum aja nanti kau Kita lagi Ya betul Kodam itu apa Ya gak tahu aku kan ikut jaman aja Jadi kodam itu Kan kodam itu dalam bahasa Arab Kodam ya kan Kodam itu adalah pembantu Atau pelayang Peliharaan gak bisa? Ya Dia gak bisa dibilang peliharaan juga Oh ya Pegangan? Pegangan Kok banyak gak tahu kalau aku katanya Kita ada ini Gitu Jadi Ada orang yang mengaitkan itu Jin kodam gitu Jadi jin pembantu Atau jin yang melayani gitu Jadi pada asalnya Setiap orang itu memang punya Yang namanya itu Jin korin Jin korin Dan kodam Korin itu apa? Jin korin itu adalah jin yang selalu bersama kita Berarti kita ada jin? Iya lah Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan bahwa Belia memiliki kodam Jin korin Jin ya Kodam ya Jin juga Tapi jinnya yang ada sama Rasulullah itu Kodamnya rasulullah Beda Jinnya yang sama Rasulullah itu adalah jin yang Sudah masuk Islam Yang dia mengajak kepada berbuat bayi Sedangkan jin yang ada sama kita Itu adalah jin yang selalu mengajak kita untuk berbuat maksiat Untuk berbuat yang buru-buru Kodam itu berarti ada sama kita sekarang? Ada Berarti setiap manusia itu ada dua jin? Korin dan kodam Jin korin itu satu Korin itu yang ngajak berbaik Enggak Satu Dia mengajak kita untuk berbuat Berarti cuma Rasulullah yang jinnya baik Berarti selain Rasulullah itu jinnya jahat? Iya dia mengajak Bukan disini bentuk jahatnya itu gimana Oh dia mengajak aja Menggoda Untuk kita berbuat yang kejahatan Yang tidak baik Maksiat Berarti kayak inilah Jin korin Ini gua suruh minum kami Sempat nih kata luar sana dan sebagainya Cimana? Enggak dulu Gak ada bacanya Berarti masih bagus Ini soalnya berbuih nih Nengok diatasnya Ini namanya kopi Bumbu-bumbu kopi Busa kopi itu diatas Tinggal diginikan aja Nah Nah Jadi gitu Jadi setiap orang itu memang punya jin Apa namanya jin korin namanya Hmm Dan Cek-cek yang seperti ini Nah itu kan kita seakan-akan kita Meminta seseorang mengetahui ini Bagaimana Enggak Jadi ini siapa? Kok bisa tahu? Kodam-kodam orang Ini Sekarang serba digital Jadi Orang itu tahu gitu Masa depan kita itu tahu Enggak ada manusia yang tahu perkara gaib Hmm Ini buktinya tahu dia Berarti siapa dia nih? Rap yang ikutnya Yang mengklaim kayak gini kan dukun Siapa lagi? Dukun itu lah Aku bilang dari tadi Dukun itu yang ada asap-asapnya Pakai bunga Begini yang pakai mantra-mantri itu baru dukun Ini si dukun itu dia Mengklaim dirinya tahu perkara gaib Hmm Dan itu dusta Dan pokoknya intinya Kita gak usah debat itu dukun Atau apalah segala macam Yang penting kalau kita datang Atau kita Apa namanya Meyakini membenarkan perkataan Si Datang aja Peramal ataupun dukun itu Datang aja Kita bisa Gak diterima Seolah kita selama 4 tahun Setuju aku datang ke dukun-dukun Yakin aku itu salah Masalahnya Masalahnya Udah digitalisasi Gak harus antem ke Semak-semak sana Itu Pohon bau pohon Bah Ngunung ini Gak usah Dia udah main tiktok sekat Bahkan Bahkan kemarin itu Ada dukun yang Memang yang kayak Santet-santet gitu Tapi dia online lagi Online lagi Ia Gimana itu Ini namanya digital Udah Ini kan dukun itu jelas Maksudnya Sentet sebagai Kalau ini kan dia Cuman check Check itu Alas dikata Kak kita check ini Siapa dia bisa cek Indigo Ya buktinya kan rame pengikutnya Nah itu ya intinya Kalau awak nih ikut dimana rame itu dia Nah inilah nih Semua yang rame harus kita ikuti Ya betul ada dalilnya itu Serang-serang viralnya itu Rame orang masuk jurang Aku ikut Nah itu beda lagi lah Kok beda ya Itulah perempamaannya Jadi udahlah Tinggalkan perkara cek-cek kodam itu Memang cek kodam itu Sudah dipastikan itu Menjarahnya itu Mengarahnya itu ke syirikan Karena kita lebih berpercaya itu Daripada Allah nanti Tapi Allah itu sudah tetap Tapi kan apa Gak salah sih Menurut aku ya Gak salah Ya salah lah Ya menurut aku kan cuman apa Cuman apa Kalau salah itu gak ada cuman-cuman Salahnya salah udah Gak gak salahnya itu dimana Kalau dia misalnya Dia ngecek nih Cuman betul dia Dari mana itu Buktikan dia betul itu dari mana Kalau dibilangnya Kodamnya Kuda laut Bisa pernah Terus gak lama Lihat disampingan itu ada kuda laut Gitu Nah mungkin bisa jadi Misalnya dia cek Kapan aku Banyak anak dan sebagainya Itu udah dukun lagi Bukan kodam Misalnya dua bulan ke depan Tiga bulan ke depan Buktinya ada Misalnya Mana? Misalnya kan Mungkin bisa jadi Terjadi itu mungkin Tapi di sekian persennya aja Emang karena dia? Karena bukan karena dia Karena memang Itulah Ahlinya Kuatnya Jin itu bermain Aku kan gak tau Buktinya ada Itunya Aku Sekarang kita nanya bukti Buktinya ada gitu Mana buktinya? Ya mbak? Apa yang terbukti nanti? Buktinya misalnya dia hamil Misalnya Iya Bukan ada sebabnya Bukan gara-gara Omongan wak itu Intinya kan Dia pernah nanya kesini Itunya Aku bilang Gak ada urusan yang nanya Doang kan Misalnya gini Kau nanya Cek kodam Kapan aku Nikah misalnya Cek kodam tuh bukan nanya Itu udah dukun itu Cek kodam tuh kan Naik jenis Jinnya Jenis jinnya Buaya buntung kah Gagak putih Kalau dia udah Kapan aku itu udah peramal Misalnya Kayak kemarin Tanggal sekian Kiamat Dari yang Dari dia Itu betul Dia pun lain tau kiamat Itu mah gak lain Tidak ditubah itu Iya kayak gitu lah Dia tau perkara gaib Dia merasa Dia apa namanya Dia tau gitu Dia udah dapet wahyu Jadi meramal itu gak boleh Karena kan kita mengetahui hal-hal gaib Terbukti Kiamat rupanya Enggak kan Enggak sih Yaudah itu dia dusta 99% dusta Cuman kan nanti itu ada di Iya apa beda dengan Dokter-dokternya di Iya beda Kako dokter itu udah Ilmiah Dia tau gitu Bisa dibuktikan Karena memang udah Ada bukunya gitu Misalnya demam nih Demam tuh ciri-cirinya Gini-gini Dia tau Obatnya darah Detak jantung Kalau ini apa ya Alat ukurnya mana Mana ada Dari mana dia Belum depan kiamat Dari mana dia ngukur Dia ngukur umur bumi gitu Siapa dia Jadi gimana itu Untuk orang-orang yang udah ngecek itu Dari sekarang lah Mulai bertobat gitu Mungkin Dulu nya gak tau nih hukumnya Dia iseng-iseng gitu ya Tapi sekarang udah tau Jadi hindari Berarti apa Kodam itu berarti Meri-meri Apa tadi Meri apa Meri peramal Dukun Dukun Iya sama itu Penting kita Kalau udah meyakini Suatu hal itu Karena Ucapan dia Meramal gitu Nah itu nanti Bahaya Dosanya nanti bisa Kalau diatasi Dengan adanya kita ilmu Kita tau nih Ada dalilnya Bahwa kalau kita datang Ke seorang dukun Empat puluh hari Kita gak diterima Itu berlaku Empat puluh hari Jadi kalau kita belum tau Dalil tersebut Maka segera bertobat Tobat nasuhah Solat dia aja Sehari itu gak tau Diterima itu Enggak ya Ini empat puluh hari pula ya Kalau satu hari lima kali Dia solat Kalau enggak Lipat-lipat itu ya Tapi di empat puluh hari itu Maksudnya Misalnya dia udah melakukan nih Kan empat puluh hari Gak apa namanya Gak Solat Gak Apa namanya Gak diterima solatnya Gak usah solat lah Gak gitu Dia harus tetap juga melakukan Dia harus tetap melakukan Empat puluh sekolah Itu Semoga dihitung Pahala Tapi tidak dihitung Pahala Cuman melepas Wajib aja Melepas kewajiban saja Kayak gitu Oh gitu Ya tapi kalau Kayak gitu aja Dia nanti SPL Ya jangan Soalnya itu Menjurus kekesyirikan Gak boleh Iya Apanya Mendatang-datang hidup Membenarkan perkataannya Itu udah beriman Itu sama Bahaya Kayaknya itu harus Apa namanya Kita lebih Cerdas lah sekarang Kadang online Sekarang ini Terlalu Ya makanya Harus belajar Semuanya Indonesia ini kan Darurat kesyirikan CCTV itu masuk Prama Cctp Prama dari mana Dia kan tau dia Maksudnya kita larapi Itu bukan rama Cctp kan dari kamera Kamera itu Sistemnya apa Misalnya kalau Untung yakin Kita harus doa aja Gitu maksudnya Misalnya hilang hapean Misalnya cecek itu Inilah biar dibuktikan CCTV itu kan kamera Kamera itu sistemnya Dari mana Cerminnya dia Pantulan Pantulan cahaya Ya udah maksudnya Jadi dia apa yang Kita bisa lihat Seperti mata kita ngeliat Itu juga yang dilihatnya Lagian kan dia gak ngeramal juga Itu kan Itu hal-hal yang gak terjadi Cermin Bukan kaca Sama itu Beda Cerminan tuh bisa berkaca Tapi kaca Belum tentu bisa becermin Gak ada itu Gak ada Gak ada Ya maksudnya Dia kaca jendela Belum tentu bisa becermin di jendela Tapi kalau cermin dia Dari kaca biasanya Ya udah Kalau antum becermin Apa yang antum liat Itu kan yang ada Antum pegang gini Jelas dia sama Karena dia memantulkan Cahaya Dari Yang ada Berarti kok hapus aja Kok udah meridu ya Udah hapus Lumpakan Unfollow Unfollow Hapus Kalau ada itu report Skip Berarti Report Lapor Jaman digital Gak sebagus Kita pikirkan Bagusnya satu sisi bagus Tapi kemanusianya lagi Iya juga sih Enggak Jeng gitu Karena ini udah mau habis Masa gak dijajen Gak ada Jajen-jajen Dimakan Tengoknya Ya kan kalian yang makan Semua Tengok Dicatatan utang Nah Itu beda Nanti Ditaruh Sini gak ada Kira-kira Besok lah Anak Ambil dua Anak ambilnya satu Insyaallah besok Bayar lagi Ini berapa Apa nih Pul Tengok Monika Tengok